Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau ngapain kamu kesini? Pagi, Pak Arman. Saya ingin mengenalkan Marni kepada bos saya. Saya mau ke kampus. Kalau begitu, senter kamu ya? Nggak usah ya. Kita kan teman. Teman itu harus selalu ngejaga temannya yang lagi susah. Oke, oke. Asalkan ini cuma urusan bisnis. Kamu boleh pergi. Pasti, Pak Arman. Ini pasti urusan bisnis. Kami segera akan mengambil sampel darah untuk tes DNA. Bagaimana? Baik dong, saya sudah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya juga sudah siap, Pak. Untuk melakukan hal itu. Bapak yakin? Amu pasti anak Bapak. Iya kan sih? Iya, pasti, Pak. Pasti. Eh, jangan bilang pasti dulu. Bisa aja dulu kamu berbuat licik. Robi, jaga mulut kamu. Apa salah kalau orang curiga? Dosa ya? Percayalah, Den Robi. Aryo ini dulu yang saya bawa pergi dari rumahnya Pak Termanto ke tempat saya. Saya nggak pernah nukar dengan anak lain. Den, saya nggak bohong. Demi Allah, demi Rasulullah, Den. Saya setuh, Bu. Alah, semua orang mah gampang ngomong sumpah. Pak, sekarang sumpah itu bisa dibeli. Rika, sudahlah. Kalian jangan terus memunculkan si Aryo. Kalau nanti ternyata hasil tes DNA ini hasilnya sama, maka tidak ada lagi yang bisa menggaguh-gugat persoalan ini. Permisi ya. Saya memerlukan ruangan ini untuk pekerjaan saya. Sekali lagi, maaf. Baik, nama-nama keluar. Tidak apa-apa, Pak? Iya. Sampai, Pak. Eh, yuk. Sebelum ada kepastian kalau kamu benar-benar anak papa, kamu tidak boleh menikmati semua fasilitas yang ada milik papa. Jadi kamu harus keluar dari kantor dan rumah itu secepatnya. Saya juga selama ini nggak pernah menginginkan semua itu. Dengan asal kamu tahu, ya. Hari ini juga saya akan keluar dari rumah itu. Dan kamu ingat? Kamu masih punya janji sama saya. Kamu akan menikah, Tani. Oh, itu jangan khawatir. Nggak jadi masalah. Tapi kita harus selesaikan masalah ini satu persatu, yuk. Bisa saja saya menikahi Tanias sore ini juga. Pak Aryo, Bapak bisa langsung ikut saya ke lab untuk diambil sampel darahnya. Baik. Baik, iya. Semoga kali ini usaha kita lancar, Rob. Kali ini pasti bisa. Buis, Des. Nggak usah mikirin si Baim. Baim ini kuang gendeng. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Baim. Bang. Bang Baim kangen banget sama Desi. Bang Baim, aku nggak pernah ke sini sih. Telepon Desi aja nggak pernah. Apa gimana sih? Kamu sudah bohongin ibu, Im. Katanya kamu mau nganterin ibu Arisan pakai mobil kamu yang bagus. Tapi nyatanya, kamu nggak nongol-nongol. Ditelepon, HP kamu nggak aktif. Kamu tuh gimana sih, Im? Bu, maaf, Bu. Bukan deh Baim ngeboong. Nggak kok. Baim sekarang lagi sibuk. Tiap hari rapat terus sama orang luar negeri. Sama bule-bule. Baru pulang dari Singapura nih. Berobat. Flu Bang Baim nggak baik-baik, sayang. Bang Baim kan sekarang jabatan udah naik. Bu, jadi konsekuensinya harus sibuk terus tiap hari. Ya? Pahamin eh? Sayang, nih. Bang Baim bawain rambutan. Amiduku kesukaan Desi. He, eh, eh. Eh, Papa! Dua ampun! Kayak orang barat aja kamu. Em, kamu sengaja mempermainkan Desi ya? Hah? Tak gorok nanti kamu. Em, ingat ya, janji kita dulu. Astagfirullahaladzim, Pak. Jaman gorok-gorok kayak begitu dong. Emang Bapak kira saya ayam? Pak, saya jarang kesini karena saya berjuang mati-matian mencari rejeki, mencari uang supaya bisa bahagiain si Desi. Bapak jangan fitnah kayak begitu dong. Ingat, Pak. Fitnah lebih capek daripada fitness. Eh, apa tadi kamu bilang? Cari rejeki? Cari rejeki ya cari rejeki, Em. Tapi ingat dong, kirim surat atau telpon nggak bisa datang itu bagaimana. Ingat, ini peringatan terakhir. Kalau kamu mempermainkan Desi, Desi, Desi akan saya kahwinkan sama orang lain. Kamu tahu namanya siapa? Kopra Jono. Bangga amat sama Kopra Jono. Cuma menang botak doang. Bapak, don't worry. Tenang, Pak. Ya, saya hari ini kesini berhubung waktu saya agak lenggang. Ya, makanya saya buru-buru kesini. Saya ingin buktiin, sedikit demi sedikit saya sudah ada menunjukkan keberhasilan, Pak. Nih, nih, contohnya. Makan. Manis kan? Manis kan? Manis, Em. Wah, itu baru rambutan yang saya kasih manis. Saya ingin kasih tahu sama bapak, sama ibu, sama Desi, saya sudah beli istana kecil buat Desi. Yang bener, Em. Bener, Em. Bener. Masa saya bohong sih. nggak usah kebanyakan ngomong, mendingan kita jalan yuk. Ayo. Ayo. Ayo, Mama, Mama. Bapak, keren ya? Keren banget, Bang. Ayo, Em. Ini mau naik apa, Em? Tingkah biasa naik angkot. Naik taksi? Hah? Naik taksi? Wah, gengsi ya, bu, kalau naik taksi. Loh, mobil mewah kamu itu mana, Em? Mobil yang kemarin saya kasih ngkong saya, Pak. Kesian, dia ngerengek-ngerengek minta tuh mobil. Nah, sekarang, saya ada niat mau beli mobil sport pintu dua. Yang pintunya ke atas tuh, Pak. Nah, berhubung sekarang tuh mobil masih di Amerika, masih inden, jadi minggu depan baru keluar. Kemarin saya telepon bosnya langsung katanya lagi di laut. Dikit lagi merapat ke pelabuhan. Paling minggu depan kita bisa pakai, Pak. Sekarang kita naik taksi dulu. Ya? Ya udah, Bu, yuk. Yuk. Silahkan pegang. Silahkan rabak. Silahkan rasakan. Memang kelihatannya tua, tapi kekal. Tahan lama. Ini semua karena obat. Aneh ini. Karena obat ini. Tua-tua. Teladi. Jangan mudah. Pasti makin jadi. Pasti makin menjadi. Haa. Jamin. Kalau habis dilengkapi ini. Semua dokcer. Haa. Badan sehat, badan kuat. Dan istri di rumah pasti puas. Memang kelihatannya tua. Tapi. Bukan. 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 Ini semua. Karena. Kudia tolong itu. Tua-tua. Jangan mudah. Mungkin jadi. Enak. Benar. Benar. Berapa duit ini? Lurang-urang saja. Ayo. Buat selalu. Kita hutang doa nene. Apa? Eh. Gak gugila. Ayo kalau penipu ya? Eh. Sabar dulu. Ada apa nih? Iya, nih. Gara-gara pakai obat ini. Muka gue jadi mereka-mereka gini. Lihat, nih. Lihat. Eh. Sabar dulu. Barangkali ente salah cara menggunakan obat ini. Salah gimana? Lih. Barang gue bukannya tambah gede. Malah tambah keisot sekarang. Ayo. Ente mesti mandi dulu, baru diusah, jangan badan kotor, langsung dipakai, jangan mandi begini Kagak, 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 pasti ini orang Arab juga bohong nih, ayo ke bukit lagi Gimana nih, inti sebenernya jual obat buahungan apa? Sudah, sudah jangan omong dulu, yang penting terus lari biar gak dikebukin Apa aja ini? Halo Halo pengantin bari, gimana kabarnya? Jual Sukses Iya sukses, sesuai dengan rencana yang kita inginkan, tinggal kita pikirkan aja gimana rencana selanjutnya Bagus, lalu bagaimana kabar anak saya ada di perut kamu sekarang? Sehat Bagus Sinta Saya ada keperluan Ada apa? Saya butuh uang Berapa? 10 juta saja Astaga Johan, saya tidak bisa nyari duit kamu sebanyak itu, lagi pula saya lagi gak ada duit Hei, kamu tinggal minta sama Arman, sekarang dia suami kamu Gila apa kamu, saya kan baru married, nanti dia curiga lagi Pokoknya kamu harus minta sama dia Dan aku perlu uang itu Kalau kamu tidak bisa tolong saya, saya akan beritahu ke Arman, bahwa anak yang ada di perut kamu itu bukan anak dia Kenapa saya? Ya, nanti saya usahakan, kamu tunggu di rumah ya Oke Jangan kamu kecewakan saya Kalau kamu kecewakan saya, kartu as kamu ada pada saya Kok kamu malah mengancam begitu sih? Aku tidak mengancam Ini bergening bisnis Kamu untung, saya juga harus untung Kamu jangan ngomong begitu dong Oke, sayang Oke, oke, oke Ya, Pak Udah dulu ya Bye Kenapa, Papa kamu? Enggak Tadi Papa bilang sama saya Apa saya bahagia bersama kamu Ya sudah, saya jawab aja Sangat, sangat bahagia Yuk sayang Kita mulai terapinya Kita di kolam renang aja ya Jangan Jangan di kolam renang Di sini aja Saya takut anak-anak dia Oke Sebaiknya kamu bantu saya memakai krok ini Sayang Saya Boleh pamit sebentar gak? Boleh Saya mau nemuin Papa Ya sekalian saya mau ambil baju Ya, gak apa-apa Pergi aja ya Kamu gak apa-apakan, saya tinggal sendiri Ya, gak apa-apa Ya, ada mama, ada tika, ada kirno Banyak orang Ya, jangan saya Ya, jangan saya Ya, jangan Saya Ya 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 Oh jadi gitu Rob Si Aryo harus dikeluarkan siang ini juga dari kantor Ya Om Karena dia belum berhak menerima semua itu Jadi semua keputusan Papa selama ini Cacat hukum Tapi Rob Kalau Pak Darmanto tanya bagaimana Rob? Itu urusan saya Ingat Om Saya ini masih direktur utama di perusahaan itu Jadi saya yang memutuskan semuanya Iya, tapi Apa omos kalian saya pecat? Gara-gara gak bisa memenuhi permintaan saya Oh Eh Baik Baik Rob Saya akan melaksanakannya Rob Astaga Astaga Karina benar-benar tidak boleh dekat sama si Aryo lagi Karena Dia sudah tidak punya apa-apa Oke Sudah selesai Pak Kira-kira hasilnya kan keluar kapan ya Pak? Ya kurang lebih satu minggu Ya Terima kasih Pak Doktor Hai Terima kasih telah menonton Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan